Pemirsa Bareskrim, Habes Polri, telah memeriksa Putri Candrawati dan asisten rumah tangganya, Susi, menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil keduanya didilai jujur. Pemeriksaan Putri Candrawati dan ART-nya Susi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector sudah dilakukan. Hasil penilaian keduanya memiliki kesamaan. Kadif Humas Polri, Irjen Polmdedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dengan metode lie detector tersebut untuk menjunjung projustisia atau demi keadilan. Setelah berkomunikasi dengan puslafor dan operator poligrap, menyatakan hasil pemeriksaan Putri dan ART-nya Susi projustisia. Untuk hasil lie detector atau poligrap yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PC dan juga saudari S. Sama, hasil poligrap setelah saya berkomunikasi dengan tes puslafor dan juga operator poligrap, bahwa hasil poligrap atau lie detector itu adalah projustisia. Ya, itu juga konsumnya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan projustisia setelah saya tanyakan? Ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan ikatan kedokteran forensik Indonesia. Untuk poligrap, itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligrap yang digunakan oleh lawfor kita, ini semuanya sudah, ya, terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari perhimpunan poligrap dunia. Sementara itu, Barada Eliezer, Ripka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga sudah menjalani pemeriksaan menggunakan alat yang sama. Ketiganya dinyatakan projustisia atau jujur. Ya, sementara itu keluarga Brigadir Yosua menanggapi munculnya isu pelecehan seksual yang diakui Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Keluarga menduga isu tersebut merupakan skenario untuk menghindari jerat hukum para tersangka. Isu dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati kembali mencuat setelah disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi adanya isu pelecehan seksual, keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat menduga isu tersebut merupakan skenario untuk menghindari jerat hukum para tersangka. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Bahwasannya tidak ada di Durem 3, dialihkan lagi ke Magelang. Ini Komnas HAM perempuan ataupun Komnas HAM harus bijak menyikarpi ini. Kemarin juga surat sudah kami terima ya, surat pemberhentian penyidikan tentang kasus asusila. Bahwasannya itu tidak ada dari tim Paris Krim. Ya, minggu-minggu ini muncul lagi itu. Nah, ada apa gitu kan? Kita sebagai keluarga bertanya-tanya, ada apa antara PC dengan Komnas HAM perempuan? Tidak hanya itu, keluarga Brigadir Yosua mendesak kepada penyidik untuk segera menahan Putri Candrawati yang telah menjadi tersangka. Dengan alasan kemanusiaan dan memiliki balita, bukan berarti Putri Candrawati mendapat perlakuan istimewa dari polisi. Sementara, Polri telah menerima laporan terhadap kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntak terkait penyebaran berita bohong atau hoax. Laporan kini masih dipelajari penyidik Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri. Kamarudin Siman Juntak sebelumnya dilaporkan aliansi advokat anti-hoax karena dianggap membuat berita bohong dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain Kamarudin, mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Deolipa Yumara juga dilaporkan. Keduanya dituding menyampaikan hal yang tidak substansial dari permasalahan sebenarnya. Beberapa diantaranya terkait luka-luka bekas penganayaan pada jenazah Yosua. Tidak hanya itu saja, Pemirsa Direktur Utama PT Taspen ANS atau ANS Kosasih mempolisikan pengacara Kamarudin Siman Juntak terkait tugaan hoax dan pencemaran nama baik. Laporan yang dibuat oleh Dirut Utama PT Taspen ANS Kosasih itu telah diterima polda Metro Jaya tertanggal 5 September 2022. Kejadian bermula saat Kamarudin menghadiri sebuah acara dan menyampaikan pernyataan terkait dana capres untuk 2024 yang dinilai sebagai hoax serta ujaran kebencian. Pengacara keluarga Brigadir Yosua itu pun kemudian dilaporkan terkait tugaan pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyampaian berita bohong. Dalam laporan tersebut ANS Kosasih selaku pelapor turut menyertakan sejumlah bukti diantaranya video Undangan Konferensi Pers dan putusan persidangan terkait perceraian. Sementara polisi masih menyelidiki laporan tersebut. Kita ke informasi lainnya Pemirsa setelah kurang lebih 11 jam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Anies dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. Sempat terjadi kericuhan sesaat setelah Anies Baswedan selesai memberikan pernyataan singkat terkait pemeriksaan terhadap dirinya sejak Rabu pagi. Anies menyatakan telah memberikan keterangan yang diperlukan kepada KPK. Ia berharap keterangannya dapat membantu KPK dalam penyelidikan penyelenggaraan Formula E Jakarta. Tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang-beneran dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Anies tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.30 Rabu pagi. KPK meminta klarifikasi anies terkait inisiasi, penganggaran, hingga komitmen fee dalam gelaran Formula E. KPK juga menyoroti kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dengan Formula E untuk 3 musim balapan hingga 2024. Meski demikian, KPK menyebut kasus Formula E ini masih dalam tahap penyelidikan. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini karena proses penyelidikan masih terus berjalan. Namun demikian tentu pada saatnya nanti perkembangan dari kegiatan penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Ya pemirsa September ceria rupanya bukan hanya untuk mereka yang berulang tahun di bulan ini saja tetapi juga berlaku untuk 23 koruptor yang bebas dari penjara. Ratu Atut Cosia, Pinangki Sirna Malasari, Surya Dharma Ali hingga Zumizola kini menghirup udara bebas. September ceria ternyata juga berlaku pada koruptor yang bebas dari penjara. Bagaimana tidak sebanyak 23 narapidana kasus korupsi dinyatakan bebas bersyarat. Mereka dinilai telah menjalani masa tahanan sesuai fonis pengadilan. Tak ayal publik pun mempertanyakan di mana letak keadilan itu. Dari nama-nama koruptor yang bebas, terdapat nama-nama besar yang menyedot perhatian publik. Mereka adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Cosia, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumizola, hingga mantan Jaksa Terpidana Kasuswap Joko Chandra, yakni Pinangki Sirna Malasari. Terkait bebasnya para koruptor tersebut, Kemenkumham mengklaim pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana korupsi telah sesuai dengan aturan. Mereka ini sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana tertera di Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Antara lain, persyaratan itu berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan. Dan secara waktu, telah memenuhi persyaratan, sudah melewati 2 per 3 masa pidana atau minimal 9 bulan. Kebijakan bebas bersyarat puluhan koruptor menuai kritik dari banyak pihak, terutama aktivis anti korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan mudahnya para koruptor mendapatkan kebebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kasus bebasnya Pinangki Sirna Malasari, publik pun belum lupa dengan banyaknya drama. Pinangki dituntut 4 tahun penjara, difoni 10 tahun, kemudian mengajukan banding dan dikabulkan. Hukuman Pinangki pun didiskon besar-besaran menjadi 4 tahun penjara. Kini belum genap 2 tahun, Pinangki sudah bisa menghirup udara bebas. Publik pun bertanya, begitu mudahnya memberikan pembebasan bersyarat kepada koruptor, seolah kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Pemberantasan Korupsi. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB menggantikan Cahyokumolo yang tutup usia karena sakit. Sosok Anas dinilai tepat menggantikan Cahyokumolo. Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB di Istana Negara Rabu Siang. Azwar Anas dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Cahyokumolo, yang tutup usia akibat sakit. Pelantikan diadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri Tito Kartonafian, Menko Polhuka Mahfud MD, Ketua KPU Hashim Asyari, dan Ketua Bawas Lurahmat Bagja. Hadir juga Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Presiden menilai Azwar Anas sebagai sosok yang tepat dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai Menteri Pan-RB. Ya ini sekali lagi, Pan-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira, beliau nggak usah dianulah, saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, udah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti, tapi sangat ngerti. Sebelum dilantik sebagai Menteri Pan-RB, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala LKPP sejak Januari 2022 lalu. Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dua periode, sejak 2010 hingga 2021. Pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini tercatat pernah duduk sebagai legislator di Senayan. Azwar Anas menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dan IKIP Jakarta, sementara gelar magister diraih dari FISIP Universitas Indonesia. Pemirsa adu mulut hingga aksi saling dorong tak terhindarkan saat petugas gabungan hendak mengeksekusi 14 rumah di atas lahan seluas 2.000 meter persegi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.